Jelang pelaksanaan STQH tingkat nasional, pemerintah Provinsi Jambi memastikan terkait infrastruktur sudah clear semua, termasuk progres pembangunan fisik sudah tuntas dan tinggal menyiapkan beberapa kelengkapan teknis. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Usai Gotong Royong bersama lingkup Pemprov Jambi di Arena STQH Jambi, Jum'at 13 Oktober pagi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong bersama seluruh pejabat ESLON 2, 3, dan 4, serta seluruh ASN dan PTT Provinsi Jambi di area XMTQ Kota Jambi, Jum'at 13 Oktober 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka salah satu bentuk kepedulian, baik kebersihan dan penghijauan untuk menyukseskan penyelenggaraan STQH tingkat nasional di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan, progres pembangunan fisik area utama STQH sudah hampir rampuh, tinggal lagi merancang beberapa penataan dan persiapan acara pembukaan yang rencananya akan dikelar pada 30 Oktober mendatang. Lebih lanjut, kata Sudirman, terkait undangan sudah terdistribusi semua, serta kelengkapan berupa spanduk dan paleho untuk segera dilengkapi yang tujuannya bisa mengonfirmasikan ke masyarakat luas. Selain itu, pada Jum'at depan masih akan dikelar senam dan gotong royong bersama dengan melipatkan TNI Polri, termasuk ormas-ormas Islam. Juga akan ada rapat koordinasi antara Pemprov Jambi dengan Kabupaten Kota, termasuk juga Verkopindah. Sudirman berharap, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pihaknya optimis penyelenggaraan STQH dapat berjalan dengan sukses, dan Jambi bisa menjadi tuan rumah yang baik, sehingga mampu menorehkan prestasi yang baik pula. Mudah-mudahan dari rangkaian masukan nanti dari berbagai pihak bisa menjadi semakin siap lah ya, termasuk juga untuk acara maupun termasuk rekaya selalu rintas, termasuk juga keindahan, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Mudah-mudahan kita tuan rumah yang baik, prestasi juga baik. Terima kasih telah menonton!